Sebanyak 5 desa di Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung mendapat bantuan sistem penyediaan air minum pedesaan dari dana APBN 2023. Masing-masing desa nantinya akan mendapat bantuan sambungan rumah untuk 160 kakak. Kepastian didapatnya bantuan tersebut saat rapat koordinasi antara PJ Bupati Temanggung beserta anggota Komisi 5 DPR RI Sujadi, sejumlah kepala OPD dan jamat Ngadirjo serta 5 kades penerima bantuan. Kelima desa yang mendapat bantuan SPAM desa tersebut yakni Kattegan, Giri Purno, Tegal Rejo, Mangun Sari, dan Gundang Winanggut. Pejabat Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo menyampaikan bantuan tersebut merupakan dana aspirasi dari Komisi 5 DPR RI. Nantinya satu desa masing-masing 160 sambungan rumah. Bantuan penyediaan air minum perdesaan ini luar biasa bagi warga di 5 desa Temanggung yang membutuhkan air. Jaringan air tersebut akan mengambil dari sumber mata air Jumpre. Ya ini kami mengucapkan terima kasih bahwa pada hari ini Pak Insinyur Sujadi hadir di sini dari Komisi 5 DPR RI mereka memberikan bantuan SPAM desa untuk satu desa itu sekitar 160 kakak. Ya sampai sambungan ke SR, rumah langsung. Ini sangat luar biasa bagi pemerintah desa, bagi masyarakat desa yang masyarakat desa yang masyarakat membutuhkan air. Apalagi dalam kondisi saat ini musim kemarau ini kan memang diperlukan sekali. Jadi desa-desa itu yang memang kekurangan itu bisa dilakukan dengan cara memberikan jaringan perpitaan itu sampai ke rumah masing-masing. Jadi kalau 5 desa x 160 ya kurang lebih sekitar 800 lah, 800 SR sambungan dari rumah-rumah. Ini luar biasa bagus. Yang kedua, boleh juga memberikan bantuan lewat pemerintah pusat juga pasti ya itu jalan interkoneksi jalan yang menghubungkan antar jalan kabupaten ke jalan desa. Itu kurang lebih sekitar 16,5 miliar. Ini juga sangat membantu dalam rangka berjalanan roda perekonomian yang ada di desa menuju ke kota. Sementara itu salah satu kades menerima SPM desa menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan juga anggota DPR RI Sujadi yang telah membantu sehingga desanya bisa mendapat bantuan penyediaan air minum perdesaan. Program ini sangat membantu bagi masyarakat khususnya untuk pemenuhan air bersih khususnya di musim kering seperti ini. Kami yang pertama tentunya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Insinyur Sujadi yang telah membantu untuk yang kedua kalinya tentang pansimas. Katanya dengan itu kadesa kami mendapat 160 SR sambungan. Jadi manfaat sekali buat masyarakat karena ini airnya juga air suci dari Jumrit sehingga ini masyarakat sangat merasakan manfaatnya. 160 nanti diprioritaskan kepada kepala keluarga yang bagaimana Pak? Apa yang belum punya sambungan? Ini karena dulu pernah dapat SPM juga dari Pak Sujadi itu sudah dibagikan ke tiga dusun sehingga yang 160 yang tahun ini untuk pansimas 160 ini ke dusun bakalan disakadekan. Yang penerima adalah rata-rata ya sudah mencapai dalam tahap ekonomi yang mapan. Jadi memang yang satu dusun ini belum menerima untuk yang dari SPM dan yang dulu. Kalau selama ini memang airnya agak sulit atau gimana kalau katakan? Kalau katakan itu hanya boleh dibilang baru cukup Pak. Oh baru cukup.